Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi Di video kali ini kita mau bikin kue kering putri salju yang teksturnya lembut dan langsung lumer di mulut Dalam satu resep ini kita akan bikin 3 varian putri salju dan ada salah satu yang menurut Umi paling enak dan paling lumer Nanti akan kita review sama-sama Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya Yang pertama kita akan bikin adonan putri salju Siapkan wadah yang bersih dan kering Masukkan 300 gram batar, disini Umi pakai 100 gram wisman dan 200 gram blue triangle Atau teman-teman bisa ganti dengan margarin atau bisa dimix antara margarin dan juga batar Apakah kalau dimix pakai margarin dan batar hasilnya akan tetap lumer dan lembut? Jawabannya tetap ya teman-teman asalkan prosesnya ini tepat Oh iya kalau misalnya teman-teman pakai batar, batarnya ini kondisinya harus dingin atau habis dimasukin di kulkas minimal 2 jam Kedua batar tadi kita lumatkan dan kita campur dengan menggunakan whisker Kalau sudah lumat kita siapkan saringan dan kita saring sebanyak 120 gram gula halus Gula halus kita ayak atau kita saring supaya teksturnya nggak bergerindil jadi nanti proses pengadukannya lebih cepat dan mudah Kalau sudah diayak selanjutnya akan kita aduk cepat dengan whisker selama kurang lebih 2 menitan Proses ini juga bisa teman-teman lakukan dengan mixer dan dimixernya juga sama ya sekitar 2 menitan jadi jangan terlalu overmix Kalau teksturnya udah cukup creamy dan warnanya juga sudah sedikit pucat Langkah selanjutnya bisa kita tambahkan dengan 3 kuning telur Aduk dengan whisker sampai kuning telurnya tercampur rata dengan adonan Ini ngaduknya juga jangan terlalu lama Kalau kuning telurnya udah mulai tercampur langsung kita hentikan aja proses pengadukannya Tapi disini pengadukannya harus sampai rata ya Nah kalau udah rata selanjutnya siapkan saringan Dan kita saring atau kita ayak sebanyak 40 gram tepung maizena Dan 40 gram susu bubuk Kita ayak juga sebanyak 400 gram tepung terigu protein rendah Semua bahan kering kita ayak supaya teksturnya lebih halus Jadi nggak bergerindil dan proses pengadukannya lebih cepat dan lebih mudah Selanjutnya kita aduk semua bahan dengan spatula Dan disini pengadukannya sampai tercampur rata Untuk pengadukannya kita lakukan dengan spatula dulu Kalau sudah mulai susah diaduk pakai spatula baru kita aduk dengan menggunakan tangan yang bersih Penambahan tepung juga kita bagi menjadi beberapa tahapan Kalau dirasa setelah diaduk adonannya masih terlalu lembek Bisa kita tambahkan tepung terigu protein rendahnya secara bertahap Proses pengadukan kita lakukan dengan spatula dulu Untuk menjaga suhu dari butternya tetap dingin Nah kalau sudah mulai susah diaduk pakai spatula Selanjutnya kita akan aduk dengan menggunakan tangan yang bersih Proses pengadukannya juga nggak usah terlalu lama Nggak seperti mengulain donat atau roti Jadi disini kita aduk aja sampai semua bahannya tercampur rata Nah ini setelah diaduk ternyata umi rasa adonannya masih sedikit kelembekan Jadi akan umi tambahkan sekitar 5 gram tepung terigu protein rendah Aduk kembali adonan sampai tepung terigunya tercampur rata dan konsistensi adonannya pas Cara melihat konsistensi adonan kita udah pas atau belum Disini terlihat ya teman-teman adonannya sudah tidak lengket di tangan maupun di wadah Dan kita coba ambil sedikit adonan Kalau dipulung atau dibulatkan disini adonannya akan terlihat mulus dan juga halus dan tidak retak-retak Nah ini adonannya udah pas ya teman-teman Hasil pulungan terlihat saya ini tidak terlalu lembek juga tidak terlalu kering Karena kita akan bikin 3 rasa jadi 1 adonan ini akan kita bagi menjadi 3 bagian Masing-masing adonan beratnya sekitar 320 gram Kalau udah dibagi jadi 3 bagian kemudian umi akan ambil 1 bagian adonan Dan akan ditambahkan 25 gram tepung almon Aduk pakai tangan yang bersih sampai tepung almon tercampur rata dengan adonan Pengadukannya nggak perlu terlalu lama asalkan tepung almonnya udah tercampur rata dengan adonan Kita hentikan aja proses pengadukannya Selanjutnya untuk variasi yang kedua ini adalah rasa keju Kita ambil 1 bagian yang kedua kemudian kita tambahkan dengan kurang lebih 30 gram keju Kejunya umi pakai keju cheddar yang sudah diparut Sama seperti tepung almon tadi Kejunya kita aduk sampai tercampur rata dan kalau udah rata bisa kita sisikan sebentar Dan terakhir variasi yang ketiga adalah original Jadi disini 1 bagian adonan ini tidak umi tambahkan dengan apapun Kita padatkan sampai terbentuk bulatan seperti ini Kalau udah bisa kita masukkan ke dalam plastik Jangan lupa dikasih tanda Dan yang 2 ini di dalam plastik adalah yang keju dan yang original Adonan keju dan original akan umi simpan di dalam chiller Selagi menunggu kita akan membentuk adonan yang almond Untuk adonan almond ini bisa disimpan dulu di dalam chiller Ataupun bisa langsung digunakan Kita ambil adonan dengan sendok takar ukuran 1 sendok teh Nah kalau udah diambil 1 bagian adonan kemudian agak kita pipihkan Kemudian dibulatkan sampai bulat seperti ini Nah kalau udah bulat kemudian digiling sampai bentuknya menjadi lonjong Ambil kedua ujungnya kemudian dibentuk seperti bulan sabit Karena tadi adonan ini pakai butter Jadi diusahakan kondisinya tetap dingin ya Kalau nggak dingin bisa disimpan dulu di dalam chiller Supaya lebih gampang untuk dibentuk Nah kalau udah dibentuk selanjutnya kita susun di atas loyang Lakukan sampai semua adonan almond kita bentuk seperti bulan sabit Langkah selanjutnya kita akan bentuk kedua adonan yang lain Yaitu adonan original dan juga adonan keju Jadi setelah adonan kita simpan di chiller kemudian kita keluarkan Dan kita ambil kurang lebih 1 sendok teh adonan Caranya masih sama dan ini karena adonannya habis kita simpan di chiller Adonannya agak sedikit padat Kita pipihkan dulu kemudian dibulatkan Kalau udah bulat kemudian kita bentuk lonjong Ini bentuknya harus mulus ya teman-teman Kalau misalnya kurang mulus berarti harus kita simpan lagi di chiller Kemudian kita bentuk seperti lengkungan atau bulan sabit Cara ngebentuknya gampang dan seru banget Nggak perlu pakai cetakan dan ini hasilnya tuh montok-montok dan gembul-gembul banget Setelah dibentuk langsung kita letakkan atau kita susun di atas loyang Dan untuk loyangnya nggak perlu dialasi baking paper Ataupun nggak perlu juga dioles pakai margarin Nah ini ketiga adonan sudah dibentuk Ada adonan almond, keju dan juga original Ini siap untuk kita oven Masukkan adonan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya Dan disini akan kita oven di suhu 150 derajat celcius Pakai api atas bawah selama kurang lebih 20-30 menit atau sampai matang Sebenarnya pengerjaan aslinya ini Umi lakukan satu persatu ya teman-teman Ini adonan almond, Umi oven sampai selesai Kemudian Umi bentuk adonan keju Umi oven sampai selesai kemudian baru dibentuk adonan yang original Untuk adonan almond dan original Umi oven di suhu 150 derajat celcius selama kurang lebih 25 menit Sedangkan untuk adonan yang keju Umi oven di suhu 150 derajat celcius selama kurang lebih 30 menit Dalam keadaan kue kering masih sangat panas baru keluar dari oven Langsung kita masukkan ke campuran gula halus Dan untuk campuran gula halusnya disini Umi pakai 200 gram gula halus dingin Kemudian tambahkan dengan 100 gram gula halus tanpa anti kempal Dan 60 gram susu bubuk Kita aduk sampai rata Dan kalau udah rata bisa kita pindahkan ke wadah yang lebih besar Aduk kembali sampai rata Dan kalau udah rata bisa kita masukkan kue kering yang keadanya masih panas ke dalam campuran gula Jadi disini kue keringnya kita masukkan dalam keadaan panas-panas supaya bisa menempel dengan gulanya Untuk satu resep campuran gula halus bisa kita gunakan untuk tiga variasi putri salju Seperti tadi sebenarnya ini pengerjaannya satu persatu hanya saja disini videonya Umi gabungkan Bisa diperhatikan karena tadi kue keringnya kita masukkan ke campuran gula halus dalam keadaan masih panas-panas Disini jadinya gula halusnya itu bisa menempel Gula halusnya tadi kita campur antara gula halus yang tanpa anti kempal dan gula halus dingin Supaya saat dalam keadaan masih panas-panas kue keringnya itu masih bisa menempel Karena kita gunakan gula halus yang anti kempal Langkah selanjutnya di bagian atasnya kita taburi lagi dengan campuran gula halus dengan menggunakan ayakan Nah ini kue kering putri saljunya udah jadi bisa langsung kita kemas ke dalam toples Kita ambil satu persatu dengan garpu kemudian kita susun rapi ke dalam toples Kalau tadi gula halus anti kempalnya bertujuan supaya kue kering dalam keadaan panas-panas itu bisa menempel Sedangkan gula dinginnya ini bertujuan supaya saat kita gigit si putri saljunya ini ada sensasi dingin di dalam mulut Setelah disusun rapi ke dalam toples bagian permukaannya kita beri ayakan campuran gula halus supaya tampilannya lebih cantik Jadinya kelihatan gulanya melimpah dan mirip banget kayak salju Ini layak banget buat dijual atau bisa juga dijadikan hampers Kalau mau dijual bisa ditambahkan label stiker nama jualan teman-teman masing-masing Untuk satu resep kue kering putri salju ini bisa jadi kurang lebih 3 toples ukuran 700 ml Jadinya lumayan banyak ya teman-teman Dan untuk bentuknya ini menurutku cantik banget kalau kita bentuk manual seperti ini Daripada kita bentuk dengan menggunakan cetakan putri salju Sekarang akan langsung kita bandingkan antara yang almond, keju, dan original Yang pertama ini yang original, kemudian ini yang almond, dan yang terakhir ini adalah yang keju Nah ini tadi sudah Umi pisahkan kue kering yang tanpa kita taburi dengan gula halus Ini adalah yang original, kemudian ini yang almond, dan ini yang keju Dari tampilannya aja udah beda ya teman-teman Untuk yang original ini warnanya lebih soft Kemudian yang almond warnanya lebih agak coklat Dan yang keju karena kita panggang selama kurang lebih 30 menit ini warnanya lebih coklat Untuk yang keju sendiri kita panggang agak lama karena di dalamnya kan ada keju cedar Jadi supaya kejunya ini renyah di dalam Jadi harus kita panggang agak lama sedikit Dan untuk kematangannya sendiri menurutku ini udah pas banget Kue kering yang kematangannya pas bisa dilihat dari bagian dasar dari kue keringnya Sekarang kita akan lihat teksturnya Ini yang original Tekstur bagian luarnya ini garing, kokoh, tapi bagian dalamnya kelihatan lembut banget Selanjutnya yang almond Ini tekstur bagian luarnya kelihatan garing juga Dan teksturnya ini agak lebih kokoh daripada yang original Kelihatan bagian dalamnya ini gak selembut yang original Sekarang terakhir yang keju Pas dipatahkan dia ini paling kokoh Bisa dilihat bagian dalamnya kematangan kejunya ini pas banget Untuk rasa disini kita coba dulu yang original Yang original ini pas digigit teksturnya itu langsung lumer banget di dalam mulut Rasa manisnya pas apalagi ditambah sensasi dingin dari gula dingin ini enak banget Rasa dari butternya juga masih berasa di aftertaste-nya kemudian aromanya juga wangi Sekarang yang almond Pas digigit ini renyah banget Tapi pas di mulut ini gak selumer yang original Jadi ada tekstur kasar dari si tepung almondnya Yang almond ini teksturnya jelas lebih renyah Tapi aromanya paling wangi Rasa manisnya pas ditambah dengan rasa dari almondnya ini jadinya juga enak Terakhir kita coba yang rasa keju Teksturnya paling kokoh diantara ketiganya Pas digigit teksturnya memang gak selembut yang original dan yang almond Tapi dia ada sensasi renyah dari kejunya Yang keju ini kita masih bisa ngerasain keletus-keletus dari kejunya Dan rasanya itu jadi ada gurih-gurihnya gitu Perpaduannya itu rasa manis dan gurih dari keju Karena kita bikin dari satu adonan yang sama Ini teksturnya gak terlalu beda jauh Ketiganya teksturnya ngeperul dan lumer Hanya saja yang original ini paling lembut Pas kita hancurkan ini gak butuh tenaga Sedangkan yang almond ini harus ada sedikit tenaga ya teman-teman Untuk menghancurkannya Dan yang terakhir yang keju juga ada sedikit tenaga untuk menghancurkannya Jadi yang paling lembut yang pertama adalah yang original Kemudian yang almond dan yang terakhir yang keju Dari ketiga variasi putri salju ini Yang paling umi suka adalah yang original Karena menurut umi pribadi Kalau kita pengen makan putri salju itu Pengennya yang teksturnya itu lembut Lumer di mulut Ada sensasi dingin-dingin dari gula dingin Rasa manisnya juga pas Dan tanpa ada rasa gurih Berbeda kalau kita mau makan keistengel ya teman-teman Pengennya itu rasanya hanya gurih aja Dan gak pengen ada rasa manisnya Tapi kembali lagi ke selera masing-masing Kalau teman-teman sendiri lebih suka yang mana nih Original, keju, atau yang almond Ketiganya enak semua ya Dan bisa jadi referensi buat bikin kue lebaran Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa omi sampaikan Semoga bisa dipahami dan dimengerti Terima kasih udah nonton videonya Wassalamualaikum Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat Untuk keluarga tercinta Selamat mencoba di rumah Selamat mencoba di rumah